Wah! Viral sosok wanita rambut pirang nyaris tabrak rombongan pengajian diduga mabuk. Viral aksi seorang wanita berambut pirang yang mengamuk usai mencelakai warga. Namun alih-alih minta maaf wanita berambut pirang itu justru membuat warga murka dengan tingkahnya. Ternyata wanita tersebut sedang dalam pengaruh minuman keras. Saat dalam posisi mabuk, wanita berambut pirang itu malah ngebut sembari mengembudikan mobil. Ia juga membawa mobil dengan ugal-ugalan dan nyaris menabrak warga yang sedang menggelar pengajian. Aksi wanita berambut pirang itu viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di pengalungan Jawa Tengah yang membuat warga kesal bukan main. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Senang Rame. Dalam video yang beredar, tampak sebuah mobil warna putih dikemudikan maju-mundur menggunakan kecepatan tinggi. Mobil tersebut bahkan nyaris menabrak warga yang sedang mengadakan pengajian di jalan depan masjid. Terdengar, mobil tersebut beberapa kali menyalakan klakson dengan brutal hingga akhirnya didatangi para warga. Bukannya minta maaf, wanita yang mengembudikan mobil tersebut justru menantang para warga dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Diduga, wanita yang menggunakan dress coklat dan rambut pirang itu sedang dibawa pengaruh alkohol. Wanita tersebut kemudian dibawa warga keluar dari mobil untuk dimintai keterangan. Dengan kondisi badan yang sempoyongan, wanita tersebut menunjuk salah seorang warga yang mengamankannya. Alhasil terjadi adu mulut antara warga dan wanita tersebut. Meski sudah diamankan oleh puluhan warga, wanita itu sama sekali tak tampak ketakutan. Dia bahkan menganjam agak mengadu pada suaminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!